selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam menjelang subuh jumpa lagi bersama saya kamu duduk sini awas jadi buat teman-teman semuanya yang suka monggo ini ada monggo ya silahkan datang kesini monggo monggo ini monggo ya teman-teman silahkan monggo hari ini kita kedatangan tamu istimewa setiap hari minggu kita selalu kedatangan banyak tamu-tamu istimewa makanya kita kasih mie ayam makanan penutupnya monggo dan berakhir di konten karena kita youtuber makanya harus berkonten oke hari ini kita akan coba tanyakan kepada mbak yang luar biasa ini istimewa tiada tarah ini gak usah disebut nama ya mbak siapa ini umur berapa 52 umur 52 guys nah kalian harus tahu ya umur 52 kok masih mau cari duit aja gak pegel terus gimana ya terbentur karena belum cukup untuk pensiun hari tua dana pensiun hari tua oh anaknya udah gede semua sudah sudah besar semua ya sudah selesai sekolah sudah alhamdulillah terus tinggal cari buat diri sendiri ya buat anak ya buat diri sendiri keluarga anak diri sendiri itu kan keluarga gak usah tegang mbak gak usah tegang gak usah tegang sama orang gandeng satunya tapi ini gak tegang aslinya gak enak sih mbak dirinya wong-wong sih 52 pokoknya selama hayat masih dikandung badan masih ngegas semangat gak sih kayak insyaallah ini 2-1 kontrak aja 2-1 kontrak 2-1 kontrak 1-2 kontrak nanti kalo nambah 3 kontrak tapi ya gak kesel-kesel selinu-linu 52 ya betah-betah nih ya 1 maksimal 2 ya tak diteni sama kalo nanti sampe 6 pintu tak cucuk mundunannya sampe 52 kalau 52 kalau 1 kontrak lagi 54 2 kontrak lagi 56 gak apa-apa 6-65 juga boleh kok mbak 56 sampe pensiun usia pensiun enggak saya wejah berarti 1-2 kontrak iya insyaallah boleh sangu dewe boleh sangu buat hari tua gitu ya masuk ke hongkong tahun berapa 2019 awal oh covid berarti itu covid belum malah belum covid ya malah belum covid terus cuti tahun 2020 baru pulang dari cuti Januari baru itu berutap oke nah ini pertanyaannya mbak yang menjadi pertanyaan seluruh umat manusia seluruh umat di hongkong yang usianya tua wah paramanula iya loyanka jadi jadi mereka itu kan kadang-kadang ragu mbak iya untuk dapat majikan di usia segitu itu lah Samen ini kok gak ragu atau biye saya gak ragu iya karena saya merasa masih mampu bekerja dan saya tahu bekerja di ikut orang ke hongkong ya kayak gitu-gitu ada kerjaan jadi saya merasa masih mampu kalau jaga orang tua pede ya pokoknya yakin sama dirinya Samen bahwa ini pekerjaan pekerjaanmu meso ya meso kecil guys lihatlah ini semangat yang harus kita tularkan kepada tapi kalau masalah jaga anak atau belanja antar jemput sekolah gitu ya mungkin mongges-mongges soalnya kaki tapi kalau orang tua orang tua sanggup kakinya kenapa? disusui kakinya lino asam urat enggak asam urat kadang-kadang lino kadang-kadang lino namanya paramanullah oh mak ya kerasa lino nya? kerasa kakinya makan sego mbak aduh makannya gak? sego nya bengitok mabay makannya memang pagi aku mabay malem juga mabay juga? enggak nasi jangan nasi oh oke ya pembukaan teman-teman kali ini kita bersama mbaknya baru interview umur 52 tahun iya aku mau masuk ke situ ya finish kontrak ya finish kontrak dan hasilnya oke hahaha hasilnya oke gimana? hasil lebih ya? hasil interview hasil oke 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 nya gimana cerita? oke nya gimana ya aku lihat itu mereneknya bobo nya itu is oke gitu loh dia merasa senyum iya kaitan kok pokoknya positif pokoknya positif berpikir lah samen lihat kondisi dan keadaannya dia menurut samen aku bisa handle lah iya aku bisa handle rumahnya juga udah tau iya udah tau berarti berarti ke rumahnya iya nah ini loh teman-teman ini plus ya suka ngomong dia suka liudian dia gak bisa bahasa kantonis dia bisa bahasa mandarin samen? mandarin mau masuk makanya makanya XM1 jangan menyerah kalau dapat majikan bolosu jadi samen dateng ya terus melihat keadaan rumahnya iya melihat orangnya terus pede ya yakin ya bahwa saya bisa meng handle yes berarti sebenarnya samen tidak ada sedikit sama sekali keraguan bahwa aku ini oleh majikan atau tidak enggak 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 ya enggak Mbak Peti mungkin ada pertanyaan kerja di Hongkong itu sudah berapa lama? 5 tahun di Hongkong itu berapa lama? sebelumnya pernah kerja di Taiwan? di Taiwan di Taiwan berapa tahun? 6 itu sudah 11 tahun kerja seperti ini ya dulu awal-awalnya untuk adaptasi dengan majikan gitu terus sampai kerasan lama itu di mana? adaptasi dengan majikan gitu? adaptasi sih ya kita satu bulan sampai satu bulan rata-rata sampai dua bulan adaptasi kita akan tahu gimana pasien kita majikan kita itu maunya apa kalau mau satu satu minggu misalnya ada kesalahan kita di omelin oh berarti ini salah oh berarti aku harus perbaiki lagi perbaiki lagi supaya dia enggak marah lagi gitu seterusnya terus nanya masalahnya apa karena apa? karena di Hongkong tiap orang tiap rumah itu enggak sama meskipun kita setim ikan ya misalnya caranya kan enggak sama meskipun kita ada pengalaman di rumah sana-sana kan setiap orang enggak sama jadi kita minta diajarin dulu terus diinget-inget terus kita jangan jangan sungkan untuk bertanya misalnya lap ini buat apa bobo lap ini buat apa gitu itu adaptasinya kita aku enggak takut adaptasi aku masuk tiga majikan enggak pernah takut adaptasi karena teman kadang-kadang takut adaptasi meskipun majikan suara dilakoni sampai puluhan tahun sampai bulu-bulu enggak dike emangan sampai direwangi direwangi tuku direwangi ditunggoni aja dari ini dengan alasan dia enggak mau enggak mau adaptasi takut adaptasi padahal adaptasi itu kalau kita kalau kita bisa itu gampang ya nomor satu itu apa? bahasa kita mengerti bisa ngomong bisa komunikasi itu nomor satu bahasa terus kita pelajari gimana sifat dia karakter dia dari satu bulan dua bulan gimana sih karakter majikan kita yang kita handle ini bagaimana kita harus tahu gitu kalau berjalan tiga bulan oh berarti 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 oh gini orang ini kita harus menyesuaikan menyesuaikan iya jangan kita majikan yang mau menyesuaikan sama kita kita harus menyesuaikan sama majikan ini garis bawahnya iya kadang itu temen-temen yang baru cek bingung ego kita itu ego kita harus direndahkan dulu karena kita jini butuh jin iya butuh jin grandong, lampir, toyol itu harus ditakutkan iya ini tips yang sangat bagus sekali iya lah banyak anak-anak sekarang kan banyak yang tiga bulan mau ngeberi itu mentalnya kurang iya itu enggak mereka mungkin harus tua dulu kayak sampai baru iya baru bisa sudah banyak pengalaman harus tua dulu karena kalau tua sudah ngerasa gak ada pilihan masih muda masih ngerasa ada pilihan tidak ada pilihan dia masih bisa ke Singapura bisa ke Matau kalau tua sudah bisa dilakukan karena kita harus banyak-banyak ikut-ikut grup apa itu baca-baca di grup apa kita bisa ambil edukasi oh suka saya hahaha dan ini bis uni tiap hari bis uni terus Haji Sam terus yang dari Mako itu berarti saya gak ditonton ya ini enggak jarang gak nulis salah jadi pada hari itu nonton sama orang lagi saya pada oh ya beda kan channelnya beda-beda oh no berani kabut hahaha gak ngerti iya iya Faisal sah itu dari Faisal sah iya kan jaman dari Taiwan iya jangan sampai itu pasiennya dibawa itu ke rumah ini tipsnya kenapa kok masih tetap semangat gitu ya karena kan aduh lah udah males kerja pengen pulang aja gitu tapi ini ya ini pilihan terakhir sampai sekarang tetap iya saya sebenarnya mau pulang tapi mikir-mikir oh saya masih bisa tapi kan bisik saya masih masih bisa kerja gitu makanya aku mau cari lagi buat apa nanti kalau di rumah ya capek juga sih kerja-kerja wadah bayaran berarti tadi deal ya jimeng iya deal jimeng guys 52 ini contohnya ada orangnya loh ya ini saya gak mau ngomong bohong orangnya sendiri yang jimeng oh ya jelas dong ngonceni sopok masa harus saya sampaikan begitu Mbak Beti ya enggak kan karena kalau usianya udah di atas rata-rata itu minder kan iya minder ya karena gak bergaul dengan saya itu persoalannya Mbak Beti makanya adanya konten ini menarik sekali umur 52 dan dan kenyataannya hari ini tanda tangan kotak makanya kita makanya kita tanya sama Mbak E ya jadi apa adanya konten itu kan menjadikan sampai edukasi aa temen sangat suka saya ya mudah-mudahan mengindukasi menginspirasi biar tambah semangat mudah-mudahan ya nanti Pak Konjen oke ya ini pokoknya saya akan kirim surat hahaha saya kirim surat hahaha ada pertanyaan lagi Mbak Beti masih banyak? enggak cuma pertanyaan sih hahaha banyak ya mungkin yang masih baru pertanyaan lu 11 tahun kerja gitu maksudnya usianya juga yang masuk ke konten saya itu orangnya yang keren ya keren jadi saya itu sekali lagi ingin menggambarkan dan menunjukkan bahwa everybody itu have something ya jadi jangan saya kan saya tipikalnya nggak mau ngobrol orang yang di Indonesia always artis always pengusaha always sukses no dari sini aja ini banyak yang seharusnya ada value ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk di share ke teman-teman yang lain gitu sebenarnya itu konsep saya dari awal kenapa bikin konten itu kenapa kita harus ngambil yang di sana sedangkan di sini di setiap individu contohnya Mbak E kebetulan Mbak E ini sangat percaya diri makanya nggak mau pakai nggak usah ditutup masker dibuka ini aku ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya yang punya semangat ayo kita bagikan kepada yang lemah semangatnya sampaian secara tidak langsung nambah nambah ini mbak amal loh Alhamdulillah karena menginspirasi banyak orang iya nambah amal tapi sudah saya ngomong saya ngomong saya ngomong apa? saya ngomong apa? saya ngomong saya ngomong ini kan share kita share berbagi sharing pengalaman ternyata 52 men 52 men nggak mudah orang gampang kadang-kadang insecure kan? nggak percaya diri kan? umurku sudah lipat suruh ke sini pokoknya kalau nggak percaya diri suruh sini kalau renew contract sudah hal yang biasa ya ganti majikan ganti majikan pede loh iya harus pokoknya nanti ya yang yang sudah tua-tua sekali lagi yang sudah tua-tua yang asam uratan bungkuan kalau ganti majikan berhasil dan berhasil kita share kita share keberanian keberanian dan semangat kunci pertama kunci pertama jangan takut menghadapi tantangan oh iya 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 atau kan kita bisa komunikasi bisa komunikasi penting ya pengalaman ya iyalah ngomong nyaca sepeding kok majikanannya oke saya ganti flashback ini kan yang sudah samen alami hari ini apakah di masa lalu itu tidak ada bayang-bayang sebuah trauma atau hal-hal yang menyedihkan yang membuat samen harus berjuang tetap kuat atau jalan hidupnya samen ya asik-asik saja kira-kira saya mau saya mau melihat ke belakang jalan hidup saya atau pengalaman saya selama di Hongkong enggak di Hongkong ya selama hidup selama hidup siap tapi kalau privasi enggak apa-apa kak enggak usah dijawab biasa-biasa saja enggak ada sih kalau enggak dijawab enggak suruh menjawab enggak berarti berarti apa namanya tidak ada rasa sakit di dalam hati di masa lalu atau kehancuran atau remuknya itu enggak ada atau memang samen dididik oleh orang tua atau di lingkungan keluarga yang harus keras dan harus harus disitu misalnya apa yang dipesankan oleh misalnya apa harus bangun di jam lima mususi beras gitu kan yang enggak juga sih gimana ya karena aku anak ke-6 maksudnya agak dimanja dulu-dulunya terakhir bukan kakaknya terakhir lebih disayang sama kakak sama bapak saya lebih dimanja keren mau mendekati keren yang lebih soro-soro kan kakak-kakak saya ada ceritanya bagaimana soronya kakaknya itu sering dulu kakak ibu ceritanya kakak saya yang pertama yang kedua itu sering dipukulin sama bapak terus yang kecil yang kakak saya itu sering gelut kakak saya kan perempuan dua-dua datar saya sama kakak saya lagi itu kalau mau sekolah itu bertengkar itu dipecutin semua sama kakak saya oh karena bandel bandel sama kakak saya tidak bandel berarti saya disayang sama karena sampe nurut nurut nurutnya itu kayak gimana ukuran nurut kan beda-beda waktu dulu katanya ibu saya itu saya paling nakal paling nakal sendiri kok nurut tadi aku kan bingung tadi ini nurut tapi nakal tapi nurut gitu saya itu paling nakal sendiri dari umur lima tahun itu ibu saya hamil adik saya itu saya minta gendong pokoknya oh ngalem ngalem malam-malam kalau minta nasi di Mbokja itu masih jam 2 gitu saya ya dia harus berangkat ada kakak saya yang di belakang itu sama ngosenter itu nggak boleh harus berangkat sama ibu sama saya padahal ibu saya itu katanya hamil dari kecil kakakak maksudnya kakak mawanya tinggi kakak saya nomor dua itu sampai belajar sekolah itu lereng karena ngomong saya oh sama ibu paling nakal saya berarti nggak nurut sama tapi besar-besar yang nurut cuma kecilnya nakal sendiri oh nurutnya karena sudah besar sudah bisa mikir berarti iya lah sekarang berarti tapi ngasih duitnya paling banyak ke orang tuanya ya tapi ya enggak sih orang tua sudah nggak ada dua-duanya nggak ada dua-duanya putra putrinya ibu sekarang putraku sudah menikah sudah punya cucu tiga punya cucu tiga guys cucu tiga guys nenek gaul yang satu punya kembar kelas 1 SD terus adiknya baru lahir adiknya terus anak yang kedua anak kedua masih 19-20 tahun perempuan perempuan manusia SMA iya terus rencana yang mau nanya mau serius ke Jepang sekolah ke Jepang secara secara nanya sama siapa tiga kata itu bukan kan mas Andri yang wah yang gitu diperjelas nanya sama saya iya yang suruh ngapalin tiga kata itu aku lali opo jajisam opo san pokong ketiga kata eh aku kesasaran mbak Yuli aku kesasaran iji ni san si goroku nana haji itu 123 nanti aja yang belajar sampai anak e iji ni san si san N1 N2 N3 tes tes namanya JFT tes JFT tes JFT namanya tes JFT harus lulus N4 oh bukan 123 N4 ini informasi penting juga ya teman-teman ini informasi penting juga ke PT atau gimana enggak usah cari belajar sendiri online oh soalnya kakak saya umur 44 ya ini bulan Juli besok mau ikut tes kakak saya yang umur 44 aja masih mau apalagi anak esamen yang 19 sama 20 tesnya online enggak dia datang belajarnya online belajarnya online dia datang ke daerah masing-masing tesnya nanti bisa di Surabaya atau di Jakarta oh gitu makanya suruh telepon saya kalau enggak nanti tak kasih nomor teleponnya Mbak Yuku karena tes JFT itu satu tahun cuma dua kali oh makanya penerimaan ke Jepang itu biasanya setelah tes JFT tesnya lulus misalnya N4 baru dia berhubungan dengan PT atau company yang ada di Jepang aku lulus nih N4 terus dia interview interview by online bisa dijawab pertanyaan oke deal cocok nah kita ngajuin visa dia yang ngasih surat rekomendasi PT nya jadi itu biayanya enggak mahal biasanya namanya Tokutegino Tokutegino oke teman-teman itu kita bahas next episode hanya sedikit yang lebih kita bahas adalah yang 52 jadi saya sama saya sama saya sebenarnya yang dibahas tidak cuman ibunya generasi berikutnya sama saya juga bisa saya bahas cuman kita fokus dulu ke ibunya anaknya kita bahas di konten berikutnya bagaimana menurut kalian jadi seperti itu ya 52 punya cucu masih berani dan sanggup semangat pekerjaan semangat tinggi 1 2 kontra wis 1 2 kontra wis insya Allah oke sekarang ada enggak closing statement dimana bahwa Semen Mbah Mbah Uti yang punya semangat itu kira-kira buat teman-teman itu kayak gimana ya teman-teman di luar sana yang termasuk sudah seperti saya kayak Mbah Uti jangan patah semangat Mbah Uti happy nih Mbah Uti happiness happiness Mbah Uti happiness Mbah Uti happiness Mbah Uti senang kita kalau kita punya cucu kan malam-malam gitu mau tidur lihat videonya cucu dari semangat oke ini gimana ya pilihan terakhir kita seandainya kita sudah cukup di rumah sudah ada semuanya sudah menjamin kita untuk semuanya masa depan dari kita ya sudah kita pulang karena apa kebersamaan sama keluarga itu sebenarnya yang utama gak bisa diulang waktu kan gak bisa diulang kalau ada bapak nanti kita nyesel kan nanti ini pilihan terakhir makanya sudah ini untuk tahunya ini bener-bener harus fokus dari uang biar nanti semangat adik-adik jangan patah semangat harus mental beton beton ya jangan mental strawberry ya beton 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 disini nongkong kan nega digodok atos makanya masih digodok tetap atos kan tapi kan enak hahaha oke teman-teman semuanya 52 tahun sekali lagi kalau kalian ngerasa bahwa kalian masih di bawah 52 tahun berarti nyali dan mental kalian jauh oke sekali lagi terima kasih yang sudah nonton sehat selalu buat kalian tetap semangat semoga energi dan aura positif dari Mbah Uti bisa nyampe ke kalian bisa kalian jadikan motivasi dan inspirasi sekali lagi saya buat konten saya tidak mau cari yang jauh tapi dari cerita kalian kalian itu pasti ada nilai yang bisa diambil keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye